Aksi mendukung perempuan Iran digelar di Jakarta. Sekitar 200 warga Jakarta, termasuk diaspora Iran, demonstrasi di depan kedutaan Iran, Menteng, Jakarta, 18 Oktober 2022 kemarin. Mereka menuntut kematian puluhan perempuan di Iran agar diselidiki dengan transparan dan jujur, serta Iran menghentikan aturan wajib hijab yang tidak adil. Mereka dengan slogan perempuan, kehidupan, dan kemerdekaan. Aksi damai di depan kedutaan Iran di Jakarta ini didukung beberapa organisasi termasuk Galarua, Galanua, Maaf, Galarua, Indonesia Bangkit, Tiga Pilar, Forum Betawi Bersatu, Gerakan Rakyat Peduli Bangsa, Forum Da'i Nusantara, Laskar Masyarakat Adat, Dayak Nasional dari Kalimantan, serta diaspora Iran, maupun suku Hazara dari Afganistan di Indonesia. Berbagai protes di Iran dihadapi dengan operasi keamanan yang berujung kerusuhan hingga memicu kematian setidaknya 185 orang per hari ini. Serta penangkapan ribuan orang termasuk setidaknya 38 wartawan. Mereka termasuk Nilor Farhamedi, wartawan pertama yang datang ke rumah sakit Karsa, memotret orang tua Jina, serta memberitakannya. Hamedi ditangkap petugas Intel Iran pada 22 September 2022. Kegiatan aksi demo di depan kedutaan Iran kemarin dikoordinatori oleh seorang aktivis bernama Ririn Shefzani. Ririn Shefzani, koordinator lapangan aksi, minta pemerintah Indonesia untuk bersuara dan mendesak Iran hentikan segala bentuk kekerasan, penangkapan, pemukulan, penembakan rakyatnya sendiri yang sedang memperjuwakan hak asasi. Indonesia seharusnya memberikan contoh bahwa perempuan diberi hak dalam memilih busana. Iran juga seharusnya menghormati hak anak dan perempuan tersebut bukan justru merampasnya atas nama agama. Ia adalah langkah awal yang akan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Iran. Hijab adalah pilihan. Ia opsional, bukan mandatori. Bila Iran mau bersikap adil dan bersiap menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu kata Ririn. Nah, latar belakang mengapa aksi di seluruh dunia dikelar adalah karena penangkapan dan kemudian tewasnya seorang bernama Mahsa Jina Amini, seorang perempuan 22 tahun etnik Kurdistan yang ditangkap pada 13 September 2022 di sebuah stasiun di Teheran ketika turun dari kereta api, datang dari kota Sakis bersama saudaranya. Dia ditangkap polisi moral dengan tuduhan tidak memakai hijab sesuai aturan. Saudaranya minta agar Jina tak ditangkap karena mereka tak tahu kota Teheran. Namun polisi bilang dia hanya akan ditahan beberapa jam buat diberi nasihat soal pemakaian hijab. Rekaman CCTV di kantor polisi merekam Jina jatuh dan pingsan ketika menunggu panggilan pemeriksaan. Dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma serta meninggal pada 16 September 2022. Pemerintah Iran mengatakan Jina meninggal karena serangan jantung. Namun seorang sepupu Jina yang bicara dengan beberapa perempuan yang ditangkap bersama Jina mengatakan dia dipukuli ketika berada dalam mobil tahanan. Masuk rumah sakit KASRA yang merawat Jina dalam intensive care unit mengatakan lewat Instagram bahwa Jina sudah ke Garota dan koma ketika dimasukkan perawatan. Kemarahan publik atas kematian Amini memicu unjuk rasa di lebih 90 kota di Iran selama tiga pekan terakhir. Tagar protes Iran protes lipatkan ratusan ribu orang, lelaki maupun perempuan dengan slogan perempuan kehidupan dan kemerdekaan. Ratusan perempuan Iran membakar hijab mereka sebagai protes atas aturan wajib hijab yang dijadikan hukum pidana di Iran sejak 1983. Hashtag mereka adalah hair for freedom, rambut untuk kebebasan. Nah, saya sangat salut dan mendukung aksi yang diadakan di Jakarta dan selamat buat teman-teman di Jakarta khusus buat sang koordinator aksi Ririn Shafzani. Semoga dukungan ini memberi dorongan kepada perempuan Iran untuk tetap tegar karena dukungan datang dari seluruh dunia, seluruh dunia yang waras. Sampai disini, Tas bukan kantor berita.